Nah setelah itu kalian akan melihat semua video yang sebelumnya telah pernah kalian tonton Klik aja videonya secara otomatis nanti kalian akan dibawa ke video yang sebelumnya telah kalian tonton Oke berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Kang Udas teman-teman Nah mungkin disini kalian pernah mengalami seperti ini Ketika kalian menonton video di facebook dan kalian ingin melanjutkan video tersebut Tetapi karena suatu hal tiba-tiba kalian keluar dari aplikasi facebook Dan ketika kalian ingin buka facebook lagi untuk videonya tersebut sudah gak ada atau hilang Nah kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menemukan video yang baru saja kita tonton Dan kita bisa melanjutkan tontonan kita yang tertunda tersebut Caranya gimana? Oke langsung aja kita ke tutorialnya Nah teman-teman untuk menemukan video yang baru saja kita tonton di facebook Disini kita harus login menggunakan google chrome Jadi disini kalian tinggal login aja menggunakan google chrome Kalian ketikan facebook seperti itu ya Kemudian kalian login seperti biasa Nah yang pertama yang harus kalian lakukan Kalian harus pergi ke tanda titik 3 Kemudian untuk situs desktopnya itu kalian tampilkan seperti itu Nah kalau sudah kita ke beranda terlebih dahulu Nah ini untuk facebook yang tampilan dalam mode desktopnya Selanjutnya kalian pergi ke bagian yang profile ini Lalu masuk yang ke bagian setelan dan privasi Silahkan kalian pilih itu Lalu disini kalian tinggal pergi lagi ke bagian pengaturannya Nah kalau sudah kalian pergi ke pengaturan Yang selanjutnya disini kalian langsung masuk aja ke bagian log aktivitas Itu yang berada di bagian paling bawah Nah yang ini dia Nah setelah itu kalian tinggal tunggu aja Nanti akan tampilannya itu seperti ini Oke tampilannya nanti akan seperti ini Dan disini kalian bisa melihat video yang anda tonton Nah pilih aja yang itu Video yang anda tonton ya teman-teman Nah setelah itu kalian akan melihat semua video yang sebelumnya Telah pernah kalian tonton Nah untuk melihat video tersebut Kalian tinggal klik aja videonya Secara otomatis nanti kalian akan dibawa ke video yang sebelumnya Telah kalian tonton Cuma seperti itu aja Sebenarnya cara mengetahui video yang baru kita tonton di facebook Gimana gampang kan Gampang banget sebenarnya Untuk video yang lainnya juga sama Seperti itu kalian tinggal klik aja Maka secara otomatis kalian langsung bisa melihat video yang sebelumnya telah kalian tonton Oke teman-teman jadi itu saja untuk video kali ini Bagaimana cara menemukan video yang baru saja kita tonton Dan kita bisa menontonnya kembali Mudah banget Mudah banget Semoga informasi ini bermanfaat Dan sampai berjumpa dengan saya di video yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya